Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel gue aja Jadi video kali ini gue bakal coba untuk main Solo Loveling Arise lagi cuy Dan oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang Karakter terbaru yang akan segera muncul ya Kemarin gue sempet minta ke kalian Kalo misalkan kalian ketemu Melin Visser di lobby kayak begini Tolong kirim screenshot ke Discord Dan ternyata tuh kemarin ada beberapa yang sudah ngasih screenshot ya cuy Thank you banget ya Karena gue disini jujur Sampai sekarang gue belum pernah ketemu si Melin Visser ini ya cuy Dan sebenernya kalo misalkan kalian kaget tau ya Biasanya kalo misalkan ada karakter baru yang muncul di lobby Itu kemungkinan besar memang bakal menjadi next karakter ya Jadi bisa dibilang dari Nightmarble sendiri tuh kayak kirim apa ya Kayak kirim bocoran gitu secara gak langsung ya Dan juga nanti bakal ada karakter SR terbaru Walaupun sebenernya belum dikonfirmasi ya Dan untuk karakter SRnya ini sudah ada di Twitter dari si Solo Loveling ini Nanti kita bakal coba liat ya cuy Paling disini untuk skill-skillnya ya Gue mungkin gak bisa yang terlalu detail banget untuk skill-skillnya si Melin Visser ini Mungkin gue bakal bahas beberapa ya Nanti abis itu kita bakal coba liat screenshotnya seperti apa Intinya untuk si Melin ini Itu katanya bakal menjadi tipe water atau tipe air Dan dia bakal keluarin kayak spirit cat gitu ya Dan dia kayak bisa bikin ombak guys ya Katanya sih untuk animasinya bisa dibilang hampir-hampir mirip Kayak si Libora ini cuy Nih ya Libora ini kan dia nge-summon fox gitu kan Nah nanti katanya untuk si Melin ini Dia juga sama jadi kayak tipe summon gitu Cuman bedanya untuk si Melin ini dia bakal nge-summon Kucing-kucing gitu ya guys ya Dan juga nanti bisa bikin ombak Dan masalahnya adalah menurut kalian Kalau misalkan tipe air itu udah terlalu banyak gak sih cuy Kayaknya kita lebih butuh tipe angin deh kalau sekarang ya Karena jujur untuk tipe angin yang bagus itu belum ada sama sekali ya guys ya Paling mentok-mentok ya Wang Dongsu sama si Wu Jinchul ini doang cuy Kalau yang elemen angin yang SR paling bagus cuma si siapa ya Pake Jin Udah itu doang ya Elemen angin bener-bener terbengkalai banget sih Gue harap nanti Mungkin ya kalau misalkan update selanjutnya abis Melin Mungkin selanjutnya bisa lah elemen angin cuy Karena bener-bener udah terbengkalai banget ini elemen ya Jadi gak ada yang pake juga bro Si Wang Dongsu sama si Wu Jinchul ini Ya mungkin ada ya cuman memang tidak sebanyak elemen yang ada Yang apa tidak sebanyak elemen cahaya Api sama air ya Nah kemudian juga katanya untuk si Melin ini Itu kemungkinan besar menjadi tipe support untuk si Elysia Walaupun sebenernya belum tau itu bakal jadi supportnya seperti apa ya Karena memang tidak ada bocoran sama sekali Dan kalaupun memang ada gue juga tidak bisa ngebahas disini Dan itu kemungkinan besar bakal ada pergantian ya Karena kita kan untuk rilisnya ini masih beberapa hari lagi ya Masih sekitar 9 hari 21 jam lagi ya Kurang lebih masih 10 harian lagi lah ya cuy Dan juga disini yang selanjutnya adalah Kita bakal coba liat screenshot dari si Melin ini Yang sudah dikirim ke Discord-Discord ya Oke dan disini gue udah masuk ke dalam Discord gue ya Nah ini guys ya ini udah beberapa Yang ngasih screenshot ini baru aja nih ya Jam 6 pagi cuy Jam 6 pagi ada yang kirim Dan ini bentuknya seperti ini guys ya Si Melin Viser ini Ya tenang aja ini bukan bocoran ya Bukan bocoran sama sekali Karena memang Melin Viser ini sudah ada di in-game Jadi ini tidak termasuk bocoran atau apapun itu ya Dan kita bakal coba cari lagi ya Kemarin ada beberapa soalnya nge-tag gue cuy Nah ini ya Tuh Melin Viser Gue tuh kemarin gak mau ngebahas itu karena Gue masih agak ragu sama nickname-nicknamenya guys ya Namanya kayak Monarch, Aries Nah gue takutnya itu akun GM Nah ternyata memang sudah ada di lobby ya Dan ini ada di lobby dia nih ya Melin Viser Tuh ya satu Tuh ya Pada main di HP ya mereka ya Terus masih ada lagi sih guys tuh Masih ada beberapa Sampai sebenarnya di Instagram itu juga ada cuy Cuman gue kayak gak bisa buka deh Soalnya di Instagram ini Perlu login-login segala macem agak repot ya Cuman intinya ini ada sih ya Si Melin Viser ya Tuh bentukannya guys ya Nah kalo ini baru gue bisa ngebahas nih ya Soalnya kalo kemarin-kemarin tuh masih agak-agak ragu gue Tuh ya Desainnya sih oke Tapi desainnya bener-bener kayak Libora banget ya Dia tuh punya ekor kucing ya guys ya Berarti bener ini karakter pasti Bakal apa namanya Bakal ya itu keluarin kucing-kucing tadi ya Dan disini ada tas kucing juga ya kan Terus pake apa Bandok kucing juga Oke paling itu sih ya Dan terakhir kita bakal coba liat ke Twitter mereka ya Tentang si Yusohyun ini Sorry guys disini maksud gue bukan di Twitter ya Melainkan di website dari si Netmarble ini Sebenernya kalo misalkan dilihat dari foto ini ya Nih si Yusohyun ini sudah ada ada disini ya cuy Bentukannya seperti ini guys Dia tuh seorang model sih inget gue ya Cuman masalah kalo misalkan gue cari di Wikipedia Solo Leveling Ini tuh penjelasan tentang karakter ini Kayaknya masih agak kurang deh guys Karena sebenernya dulu pernah kita bahas juga ya Cuman intinya katanya ini bakal jadi karakter SR Dan katanya bakal untuk mendampingi si Melin ini Walaupun belum tau ya skill-skill seperti apa Cuman kita bakal coba liat kali ya di Solo Leveling Kira-kira ini orang kekuatannya seperti apa bos Oke disini kalo misalkan kita liat dari Wikipedia Solo Leveling ya Ini emang kayak cuman penjelasan Dia itu cuman ranking A Hunter di bawah naungan Ajin Guild ya Dan dia adalah seorang aktris dan juga model teman-teman Dia tuh gak bisa yang kayak punya kekuatan apa gitu Itu gak ada cuy Jadi bener-bener disini tuh Ya cuman gini-gini dong Cuman foto doang bro Itu ya Tapi masalah gue gak tau nih kalo misalkan dia masukin game Dia jadi apa ya Soalnya disitu juga udah ada bocoran kan Apa di website-nya kan ada foto dia kan sebagai profile Coba guys yang baca Solo Leveling Coba komen kira-kira nih orang kekuatannya apa sih Soalnya kalo misalkan Gula dari website lain ya itu ya Penjelasannya aja cuman bisa bertarung Biasa aja gitu Maksud gue gak yang punya kekuatan overpower gitu Enggak ya Dan oke teman-teman ya Jadi mungkin video sampe sini dulu aja Kalo kalian suka sama video gue silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah